Ben Doak, bocah dengan energi baru dalam rencana Liverpool Fabrizio Romano klarifikasi mengapa Liverpool kehilangan Romeo Lavia Jemi karger, kritik aktivitas transfer Liverpool di musim panas ini Jurgen Klopp beralih ke tarjet pilihan ketiga Liverpool Ben Doak, bocah dengan energi baru dalam rencana Liverpool Doak yang baru berusia 17 tahun adalah salah satu pemain muda Liverpool yang paling potensial Performanya musim lalu menarik banyak dari klub-klub dan berharap pemain Skotlandia itu akan tersedia untuk dipinjamkan Performa Doak yang luar biasa dalam latihan dan penampilannya yang menarik di pramusim Telah meningkatkan peluangnya untuk bermain di Liga Premier Doak menunjukkan kemampuannya sebagai pemain sayap yang tak kenal takut dan sangat cepat Dia bahkan berhasil mencetak gol pramusim melawan Leicester Ben Doak masuk dalam skuad pertandingan dalam hasil imbang 1-1 di Stamford Beach Dan bermain 13 menit terakhir dari bangku cadangan Dengan demikian, dia menjadi pemain Liverpool kedua Sebelumnya, Michael Owen Yang tampil pada hari pertama musim Liga Premier sebelum berusia 18 tahun Ini adalah tanda bahwa dia siap untuk membuat dampak musim ini Dan diharapkan dia tetap bertahan Doak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menempatkan lawan di kaki belakang Dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan backnya satu lawan satu Akan sangat menarik untuk melihat peran seperti apa yang akan dimainkan oleh Ben Doak Klopp mengatakan kedatangannya membawa energi baru Dia memindahkan bola dengan baik dan terlihat mengacaukan pertahanan lawan Dia berada di jalur yang tidak biasa ke tim utama Dimana dia tiba di klub saat berusia 16 tahun Tetapi berkembang sangat cepat sehingga tidak diperlukan peminjaman Fabrizio Romano klarifikasi mengapa Liverpool kehilangan Romeo Lavia Fabrizio Romano mengklarifikasi mengapa Liverpool kehilangan Romeo Lavia Yang dipastikan sebagai pemain baru Chelsea The Reds telah terkunci dalam negosiasi dengan Sudhampton Selama berminggu-minggu mengenai kepindahan gelandang tersebut Dan beberapa tawaran ditolak oleh The Sainz Romano berbicara di saluran Youtubenya Mengklarifikasi jika Lavia sebenarnya lebih suka pindah ke Anfield Liverpool menghabiskan dua minggu untuk bernegoisasi dengan Sudhampton Tiga tawaran ditolak Mereka mendapat lampu hijau dari sang pemain Itu adalah kemungkinan Tetapi bukan satu-satunya Izinkan saya mengklarifikasi satu hal terakhir Tidak benar Liverpool menutup kesepakatan dengan Sudhampton pada hari Senin Liverpool tertarik dan mengajukan banyak tawaran sebelum hari Senin ke Sudhampton Tetapi itu bukan kesepakatan yang dilakukan antara Liverpool dan Sudhampton pada hari Senin Liverpool memiliki minat Tetapi pada akhirnya mereka tahu sang pemain ingin pergi ke Chelsea Liverpool akan mengejar target yang berbeda Lavia akan menjadi pemain Chelsea berikutnya musim panas ini Jemmy Carragher kritik aktivitas transfer Liverpool di musim panas ini Jemmy Carragher menyebut aktivitas transfer Liverpool sebagai lelucon dan berantakan Setelah The Reds kehilangan dua target mereka ke Chelsea Sudah beberapa hari yang bergejolak dalam hal transfer Karena Mises Ceycedo dan Romeo Lavia memilih untuk pindah ke Stamford Beach daripada Anfield The Reds mencari gelandang bertahan dan telah menyetujui kesepakatan untuk Ceycedo dan Lavia bersama klub masing-masing Sebelum ditolak oleh para pemain tersebut Jemmy Carragher mengkritik transfer musim panas ini Menggambarkan sebagai kekacauan dan perencanaan yang buruk sebagai penyebab masalah Mereka mengajukan tawaran untuk Lavia hari ini sebesar 60 juta pons Ketika mereka menolak untuk membayar 50 juta pons 4 atau 5 hari yang lalu Ini benar-benar berantakan dan lelucon Seru Jemmy Carragher di Monday Night Football Skate Sports Carragher bersikeras bahwa struktur klub yang harus disalahkan Menambahkan bahwa satu-satunya bisnis yang berhasil dilakukan adalah melalui klausul pelepasan Orang mengira saya membela FSG Saya tidak punya hubungan dengan mereka Tapi ini bukan pada pemiliknya Kedua pemain yang mereka beli memiliki klausul buyout Tidak ada negosasi Tidak ada masalah besar untuk dilakukan Anda hanya memenuhi klausul buyout Jadi Liverpool belum mendapatkan kesetagatan besar Dan itu memalukan Transfer dan rumor Jurgen Klopp beralih ke tarjat pilihan ketiga Liverpool Liverpool sekarang bisa mendapatkan gelandang Fluminense Andri jika mereka kehilangan Romeo Lavia Yang hampir pindah ke Chelsea untuk bergabung dengan Mises Cajcedo Chelsea telah merusak rencana mendatangkan Cajcedo Dan siap untuk mengambil Romeo Lavia dari Liverpool Menurut John Cross dari The Mirror Jurgen Klopp mungkin harus bergerak untuk gelandang Andri Fluminense ragu untuk menjual salah satu pemain kunci mereka di tengah musim Dan idealnya ingin menjualnya setelah musim mereka berakhir pada bulan Desember Selain itu klub berhasil tersebut telah menegaskan bahwa Selama mereka tetap bersaing untuk Copa Libertadores Mereka tidak akan menjual Andri Fluminense juga berharap gelar Copa Libertadores Dengan Andri menjadi bagian penting dari tim sehingga akan menaikkan harganya Fulham melakukan tawaran 20 juta euro Tetapi ditolak Fluminense untuk pemain berhasil itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.